salam salam sadis salam sabar ketemu lagi di hari weekend hari sabtu ini di penghujung bulan April tanggal 30 hari ini market semalam rontok habis gak nyangka Amazon sahamnya rontok sehingga efek ke Nasdaq padahal saya kemarin gak tau Amazon sempat drop karena saya cuma cek di Nasdaq sama SMP500 kalau lihat chartnya seharusnya dia reversal kan kita pikir ini gak taunya bantingan keras dari Amazon itu semalam pause pada buang barang ini tuh termasuk lihat tuh Alcoin pada drop banyak semalam kan udah ini kita lihat jadi pada buang barang bukan BTC aja Alcoin juga banyak pause-pause yang buang buang barang dulu mereka takut rontok market ya kan karena dilihat kondisinya gak ini ya semalam jadi makanya tekstok lah tekstok drop banget lagi semalam pada pause pada buang barang yang awalnya kita lihat mereka nahan-nahan selama ini nahan-nahan nahan rupanya kemarin itu bener-bener buang barang mereka banyak yang lepas barang lah ya akhirnya goyang juga mereka karena di kocok-kocok market ya goyang juga buang barang juga ya kan belum lagi kan nanti minggu depan tanggal 4 tanggal 5 tanggal 5 di Indola pengumuman lagi hasil pertemuan FOMC yang mafet kan mereka takut kan high rate mana buang buang barang dulu semua gitu kan cuma ya itu kalau kita lihat marketnya begitu ini sekarang saya buat video siang ini ya sedikit naik lah tadi sempet ke ini pagi ke ini sekarang dia 38 500 something hampir 38 600 lah ya minus 2,26 merah ya tadi ya kita lihat lah dia udah jelas kalau kondisi gitu malam ini besok dia nutup bulan April ini udah ketahuan dia gak bisa ini bulan April ini merah berarti dia akan masuk bear sementara berapa bulan ke depan ini market akan bear gitu ya kita lihat ya jadi agak hati-hati kondisi begini ya kan belum lagi juga Rusia Amerika Inggris makin memanas makanya mereka pada takut semua ya kondisi begitu juga BT Dominance semalam sampai ke 4-2 lagi kita harap dia melemah malah dia turun malah menguat gitu ya harap dia makanya kondisi gitu kemarin makanya saya buat kita sebaiknya wait and see ya gak usah di ini gak ada yang bisa dikejar kondisi gitu ya ada yang tanya saya kok bisa serok banyak diskon ya kalau mau long invest cicil-cicil jangan banyak dulu gak ada yang tahu bottom kondisi gitu ya gak ada yang bisa tahu ya analisa anda lihatlah semua analisa luar semua pasti miss gitu kondisi gitu gak ada yang tahu juga karena resesi kali ini juga beda dengan kejadian resesi ini ke depan masih ada apalagi kita gak tahu loh ya kondisi begini jadi memang market harus hati-hati banget kita jangan harap mau kejar cuan kejuar cian gak bisa gitu hati-hati betul-betul harus sabar gitu gak bisa sembarangan masuk ya kondisi begitu ya kita lihatlah bisa aja yang kita gak sangka-sangka ini pasti volume kecil ini gak ada apa hari ini kita lihat apalagi udah weekend kan udah ini ya malam besok pagi tutup bulan April udah pasti minus merah April nah bulan limanya keenam gimana belum lagi kita tapi udah jelas kalau bulan ini nutup itu di 40 aja itu termasuk biar ini masih continue gitu ke beberapa bulan ke depan ya jadi kalau ada yang sangkut dari bulan tahun lalu 2021 entah itu yang di bulan Mei bulan 7 atau bulan 11 ya masih harus panjang sabar ya masih harus panjang sabar tapi masih bisa bol kok peluang masih ada ya bukan gak ada ini cuma game ya intinya harus sabar berkali-kali saya bilang game contohnya gini ini lagi diskon murah kan lagi diskon murah si dokwan mana yang kemarin itu sok pamer dia ada 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 10 bilion mau serok BTC 40 sekian dia serok ini lagi diskon kenapa gak serok jadi semua itu game yang mereka mainkan malah kemarin kurang ajarnya gue kejebak juga dia tweet itu dia bilang hati-hati bear gitu saya pikir dia mau-mau ini gak tau buang barang itu kena gue juga bajingan sama si dokwan itu orang-orang ini gak bisa dipercaya gitu ya jadi kita sendiri kadang ya itulah best ke analisa sendiri gitu jadi selalu saya ingatkan juga ke kalian apa yang saya analisa bisa aja salah salah tangkap message mereka juga itu ini ya kan atau kena jebak mereka juga jadi tetap patokan selain Dior juga dimor ya kan jadi begitu jadi sehingga kondisi gitu gak saling menyalahkan karena market gak ada yang bisa tepat 100% gitu kadang ya betul ya laki as gitu kita beruntung tapi kadang meleset ya terpaksa harus sabar gitu makanya selalu saya ingatkan selalu jangan main all-in selalu pakai DCA cicil gitu ya gak bisa kita tamak mau all-in cuan banyak gak bisa kondisi begini ini market bukan ekonomi dunia acak kadut gitu jadi belum-belum ada satu kepastian maka kita gak boleh sembarangan masuk market gitu oke ini volume juga 1757 ya kita harap lah kita berharap ada kalau misalnya mau dia tutup ke 40 ribuan aja bagus gue kadang bingung loh gue ngerasa kok kayaknya bandar nonton youtube gue ya 10 hari lalu gue planning mau-mau ambil max pennya di 4 dimainkan turun-turun jadi 40 pun gak dapat dia tutup ini future contract di 39 something dia tutup kan bingung juga bisa sampai gitu ya kadang gue kadang ngerasa apa bandar nonton youtube gue kok kayaknya tau aja rencana gue mau apa akhirnya gagal gitu ya tapi ya gak sangkut sih karena untung kemarin itu dia ada-ada di tendang keempat puskian sempet di TP situ ada DC eh ya gak-gak ini ya kan untungnya gak-gak ini lah lagian juga ini kan bukan inti dari ini eh trading-trading ini kan saya samping aja untuk fun gitu intinya saya juga invest kok ya cuma ya itu kadang pikir aja kok kayaknya bandar tau jalan pikiran gue gitu kadang kadang ini aja sih perasan aja sih kadang pas lagi kondisi gitu ya cuma ya namanya ini kita ya menganalisa masing-masing inilah jadi sabar aja sekalian saya jawab dikit ada yang tanya pajak udah banyak dari minggu-minggu kalau tanya pajak kok udah berlaku pajak mulai 1 Mei besok ya 1 Mei minggu setelah Senin lah mungkin ini ya ya gimana kalian mungkin jarang bayar pajak maka pajak sekecil gitu juga kalian permasalahkan gitu itu pajaknya kecil sekali 0,002 ya kan PPH terus PPN cuma 1 atau 2% itu murah sekali loh saya kasih tau kalian kami yang di luar itu pajaknya itu tinggi sekali loh gak usah ngomong Amrik ya Amrik udah gak usah tanya lagi gitu jadi di Jepang sini aja gitu ya ini misalnya saya beli beli entah saya emas beli emas atau ini kripto itu sama aja kita kayak belanja ke supermarket itu udah kena komersial taxnya itu 10% gitu ya jadi kalau kalian cuma 0,02 itu kecil sekali gitu kalau kami itu udah dihitung dengan 10% dulu belum lagi nanti setelah kita cuan itu tahunan itu pajak income kita masukkan pertahunan nanti dihitung lagi kita bayar lagi gitu itu pun sini kami transaksi beli atau jual ya kena kena pajak gitu jadi di Indotuk masih murah sekali gak usah ini kalian terlalu ini namanya apa kan pajak pasti harus ada gitu itu bagus juga sebenarnya dan masih murah sekali lain Dok jadi gak usah terlalu ini cuma saran saya misalnya kalian yang pemain kecil jangan untung tipis-tipis dikit langsung TP kalau untuk kondisi udah bayar pajak gitu ya agak sulit gitu ya itu aja kendalanya tapi kalau misalnya Anda yang mau invest kalau invest apa lagi gak ada masalah lah pajaknya cuma kecil sekali gitu ya kan kecil-kecil sekali gitu dibanding kami yang di luar gitu ya jadi PPN aja kan 1-2 persen kecil benar-benar kecil gitu ya jadi gak terlalu ngaruh lah gak usah kalian takut juga sebenarnya kalian itu di Indotuk harus belajar gini yang bisa saya kasih masukkan kita bayar pajak yang kita butuhkan itu pajak pemerintah salurkan kemana misalnya pemerintah udah salurkan benar kayak di Indotuk ada subsidi minyak ya kan subsidi bensin gitu kan gasolin gitu ya kan nah itu kan tersalurkan benar subsidi kependidikan ya kan lain lagi misalnya nah kayak kami di luar saya itu bayar pajak dengan senang apalagi di Jepang ini karena benar-benar saya bayar tapi apa yang saya terima fasilitas yang dapat dari pemerintah itu sesuai gitu istilah cengli gitu jadi ya walaupun pajak mahal tetap kami bayarnya saya bayarnya masih dengan senang hati gitu karena saya ngerasa pajak yang diterima pemerintah disalurkan kembali ke rakyat dengan benar gitu ya jadi buat kalian yang tanya suruh saya bahas-bahas pajak udah dari sebulan lalu saya sebab ya ini karena udah besok berlaku mulai sabb saya jelaskan pajaknya kecil sekali ya itu aja kalau kalian mau persoalkan bukan itu justru kalian ini lihat pajak-pajak kalian bayar itu pemerintah arahkan kemana benar gak dia arahkan istilah disubsidi silang balik pajak yang diterima apalagi kondisi krisis ekonomi gitu kan itu aja sih ya kan jadi kalau kita tahu pajak kita diarahkan kemana dengan benar kita kan seneng aja bayarnya gitu ya jadi begitu aja saya hari ini bukan apa kita pantau lah malam ini terakhir besok pagi tutup monthly candle lusanya tanggal 1 juga weekly candle tutup ya kita lihat lah weekly candle monthly candle sama weekly candle gimana ininya jadi kita bisa menentukan arah kedepannya lagi juga kondisi gitu wait dulu lah jangan kegabak ya kan senin udah tanggal 2 ya kan hari rabu kamis itu penentuan kamis kamis di amrik berarti jumat di indo ya tanggal itu penentuannya FOMC apa diumumkan jadi agak sabarlah kita lihat setelah diumumkan gimana jangan gegabak gitu ya kan kondisi gitu sadis adalah jalan terbaik oke jadi begitu aja video saya hari ini buat teman-teman muslim yang mungkin dalam perjalanan mudik saya doakan semoga lancar dan selamat sampai tujuan ya kan dan salam saya buat semuanya yang di indo God bless you all be blessed be blessed be blessed gimana haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati